Pemirsa puluhan mahasiswa dari berbagai elemen yang tergabung di Aliansi Mahasiswa Rakyat Menggugat menggelar aksi di depan gedung DPRD Sumut di Jalan Imam Bonjol, Kota Medan. Mendesa MPRI dan DPRD ini melalui DPRD Sumut untuk segera melakukan proses pemangzulan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo karena dinilai tidak netral pada Pilpres 2024. Desakan masa aksi untuk pemangzulan Presiden Joko Widodo bukan tidak beralasan. Diduga akan ada potensi kecurangan dikarenakan ada salah satu anggota keluarga terdekat Presiden Joko Widodo yang ikut dalam kontestasi Pilpres 2024. Aksi yang berlangsung pada Senin Siang, 12 Februari 2024, masa aksi meminta KPU, Polri, dan TNI untuk netral pada pemilu 2024. Selain itu meminta Bawaslu mengawasi pemilu 2024 dengan serius. Aksi tersebut dilakukan adalah sebagai bentuk kecintaan pada Republik Indonesia, bukan pada kepentingan pada salah satu pas lonca pres dan cawa pres. Selain itu, masa aksi menyesalkan pada putusan MK nomor 68, garing PUU 20, garing 2022, tentang menteri mencalonkan diri di Pilpres tanpa perlu mengundurkan diri. Mereka juga meminta kepada Presiden Jokowi untuk membatalkan atau mengubah Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2023 Pasal 18 Ayat 1. Mereka juga memaksa calon presiden dan wakil presiden serta tim pemenangnya yang masih di jajaran eksekutif untuk mundur dari jabatannya dalam rangka mencegah konflik of interest. Malah yang dari sipil yang semena-menanya kawan-kawan, malah presiden yang bergerak katanya dari rakit, dari tukang kayu, malah mereka, malah dia yang coba untuk menginjak-ginjak masyarakat hari ini kawan-kawan. Di saat banyak masyarakat-masyarakat di sana yang kekurangan makan, banyak masyarakat-masyarakat yang kekurangan air, banyak masyarakat-masyarakat yang ditintas, bahkan gak tahu bakal hidup atau enggak hari ini, ataupun besok gak tahu dia bakal hidup atau enggak. Tapi dengan saya enak-enaknya, mereka merusak konstituin-konstituinnya, mereka merusak rangka-rangkannya, betul tidak kawan-kawan? Tidak! Paksa mundur Jokowi! Paksa mundur Jokowi! Majukan Jokowi! Majukan Jokowi! Memaksa, meminta, memaksalah kita bilang kepada DPR RI untuk mempercepat, mensegerakan prosesi pemahjulan Jokowi-Dodo. Karena kami menganggap, jika Jokowi-Dodo tidak diwakzulkan juga, sampai pada hari, ada potensi kecurangan di dalam pemiru. Karena kita tahu, ada satu anggota keluarga terdekat dari Jokowi-Dodo yang hari ini berkontestasi di politik di Pilpres. Kemudian, kami juga meminta, yang paling penting adalah TNI Polri harus netral, dan juga serta aparatur sipil negara lainnya. Yang paling penting adalah, kami meminta siapapun Capres dan Cawapresnya, dan serta tim pemenangannya untuk segera mundur yang masih berada di jajaran eksekutif, untuk mundur dari jabatannya. Karena kami memandang, kami mengkaji, itu akan menimbulkan konflik of interest, dan juga akan berpotensi menggunakan kekuasaannya untuk merauk keuntungan dari salah satu pihak yang mereka pihaki. Usai satu jaman melakukan orasinya, tidak ada satupun pihak dari DPRD Sumut menjumpai masa aksi. Sebagai bentuk protes dan kekecewaan mereka, masa aksi membakar ban bekas di depan gerbang pintu masuk gedung DPRD Sumut. Bersatu padu rebut demokrasi, Gegah tempi tanah dalam satu suara, Demi tugas suci yang mulia, Hari-hari esok adalah hari kita, Terciptanya masyarakat sejahtera, Terbentuk nyata tanah masyarakat Indonesia baru tanpa oras Dengan menjaga kekondusifan dan ketertiban, masa aksi pun membubarkan diri. Dari Medan Sumatera Utara, Redaksi Kedan News mengabarkan.